Yang menjadi sorotan pabrik asam Sulfati Smelter, PT Freeport Indonesia terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun tim tanggap darurat Freeport Indonesia telah melakukan penanganan dengan pemadaman api dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tanggal 23 September 2024 lalu. Melalui keterangan tertulis, Vice President Korkom PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyebutkan kebakaran terjadi di pabrik asam Sulfati Smelter di PT Freeport Indonesia. Tim tanggap darurat PT Freeport Indonesia telah bergerak cepat menangani dan berusaha memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan Via Irmar di Gresik, Jawa Timur. Via, bagaimana situasi terkini? Apakah api sudah bisa dipadamkan? Baik Andri dan juga sojara, baru saja kami mendapatkan keterangan dari VP Corporate Communications dari PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, bahwa api berhasil dipadamkan dan saat ini tim kebakaran tengah melakukan pembasahan sekitar 4 lokasi kejadian, yaitu yang berada di pabrik asam Sulfat Smelter, milik PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan Tipek, Gresik, Jawa Timur. Pembasahan ternyata sudah dilakukan sejak tadi, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ini pembasahan sendiri menggunakan mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran, Gresik. Ada sekitar 5 mobil PMK yang dikerahkan dari Gresik, kemudian ditambah lagi 2 mobil Pemadam Kebakaran dari pemerintah kota Surabaya. Termasuk salah satunya dengan mengerahkan mobil Pemadam Kebakaran berjenis skylift, di mana mobil ini merupakan mobil Pemadam Kebakaran dengan ukuran yang besar dan mampu menjangkau gedung dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Setelah proses pembasahan ini dilakukan, dari pihak PT Sulfat Indonesia nantinya akan melakukan evaluasi dan juga melakukan penyelidikan apa yang menyebabkan kebakaran yang terjadi pada pabrik asam Sulfat, yang terjadi pada sore tadi sekitar pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Bahkan juga penyelidikan hingga saat ini tidak terus dilakukan oleh polisi. Tadi sekitar pukul, antara pukul setengah 10 malam, kami memantau bahwa ada tim Inafis Kolda Jawa Timur, ada mobil dari tim Inafis Kolda Jawa Timur yang masuk ke dalam kawasan Jipe. Jadi, pabrik asam Sulfat milik Smelter, ITV Report Indonesia ini berada di kawasan Jipe, dan lokasinya sendiri paling ujung, kalau dari lokasi tempat kami melaporkan saat ini, jaraknya sekitar antara 3 hingga 4 kilometer. Jadi, kami memang tidak bisa memantau secara langsung bagaimana kondisi dari tempat kejadian percara, apakah masih ada api atau tidak. Jadi, update informasi apapun, hanya bisa kami dapatkan dari keterangan, dari PP, Corporate Communication, Static Report Indonesia, Sekarang memang penjagaan yang begitu ketat di lokasi kejadian, mulai dari pintu masuk yang berada di kawasan Jipe, bahkan hingga pintu keluar. Seluruh kendaraan yang masuk pun juga dilakukan pemeriksaan secara ketat oleh petugas keamanan yang disini, jadi tidak boleh sembarang orang bisa masuk, apalagi ada percuma kebakaran yang terjadi di pabrik asam Sulfat milik PT Sulfat Indonesia, ini langsung bisa ketat. Bahkan hingga malam hari ini pun juga tidak bisa sembarangan kendaraan, bahkan orang yang masuk meskipun api sudah berhasil dipadamkan. Selain itu juga, kalau kita lihat di belakang saya ini, juga sejumlah petugas polisi dan juga di Sulfat masih melakukan siaga, karena memang pembacaan masih terus dilakukan hingga malam hari ini. Andre. Fia, Anda sudah memantau sejak sore hingga pada malam hari ini, apakah tadi juga Anda sempat menyebutkan akan ada Inavis yang datang ke lokasi untuk mengecek bagaimana kronologisnya, sementara dari data yang Anda dapatkan, bisa ceritakan sedikit kronologis terkait peristiwa tadi sore terjadi? Ya, dari kronologis terkait peristiwa yang terjadi, dari keterangan tertulis yang kami dapatkan, dari CP Corporate Communication PT Sulfat Indonesia, bahwa memang betul peristiwa kebakaran ini terjadi di pabrik asam Sulfat, yang berada di smelter milik PT Sulfat Indonesia, di mana smelter ini berada di kawasan Jipe, kristik Jawa Timur pada saat itu, pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, masih banyak pekerja yang melakukan aktivitas pada saat peristiwa itu terjadi, dan kemudian terlihat api yang memunggung tinggi, bahkan kalau berdasarkan beberapa saksi mata yang tadi kami juga sempat tanya-tanya juga, bahwa api ini bisa terlihat hingga jarak 80 meter dari tempat lokasi kejadian perkara, dan tak berselang lama kemudian ada suara lejakan yang diperlukan oleh para pekerja, kemudian mereka langsung menerapkapasi diri ke tempat yang lebih aman, Andre. Baik, terima kasih VIA Yilmar yang masih terus melaporkan dari Gresik hingga pada malam hari ini, kita akan tunggu lagi informasi keunjutan dari Anda. Selamat petugas kembali, VIA.